Intro Oke guys, ini dia episode kedua dari drama Never The Last Jadi sebelumnya di akhir episode pertama itu ada adegan kiss antara si Yunabi dan si Park Jaewon Tapi adegan kissnya ini gak jadi guys, karena handphone-nya babang si pelebo ini bunyi Dan dia akhirnya memutuskan untuk pulang duluan dan tidak jadi minum bersama dengan Yunabi Dan ternyata si Bidna ini yang mengatakan bahwa si Park Jaewon itu enggan untuk memacari wanita yang dia rayu guys Nah saat mendengar ini si Yunabi jadi bingung, namun tiba-tiba si babang pelebo ini ikut makan bersama dengan mereka lagi Terus dia ingin si Yunabi mengabulkan satu permintaannya lagi Dan ternyata permintanya itu menyuruh si Yunabi untuk menari di sebuah klub Namun kelihatannya si Yunabi ini tidak biasa berada di klub Dan dia juga mengajak si Park Jaewon ini untuk pulang aja Namun si Park Jaewon ini menggoda dia dengan cara mencium telinganya si Yunabi dari sebelah kiri Nah alhasil si Yunabi ini malah jadi bergairah guys Terus mereka berdua ini mengikuti suasana Dan hampir aja ada adegan kiss lagi Tapi lagi-lagi dibatalkan oleh keadaan guys Jadi ada salah satu orang yang menabrak si Yunabi saat itu Jadi adegan kissnya gak jadi lagi Terus saat si Yunabi menghampiri si Park Jaewon yang sedang merokok di luar Tiba-tiba ada wanita yang datang dari belakang si Yunabi ini Ternyata ini adalah temannya si Park Jaewon Tapi di tangan si wanita ini juga ada gambar kupu-kupu yang sama persis seperti yang digambar si Park Jaewon di tangannya si Yunabi Setelah melihat ini mukanya si Yunabi langsung berubah Dan dia memutuskan untuk pulang duluan Tapi babang pelebo ini menahan dia untuk tidak pulang Dan si babang pelebo ini malah menyuruh temannya itu yang pergi guys Nah di perjalanan si Yunabi sedikit menunjukkan kekesalannya Karena dia cemburu Ternyata bukan hanya dia wanita yang memiliki gambar kupu-kupu guys Namun si babang pelebo ini sedikit menjelaskan Bahwa bukan dia yang menggambar kupu-kupu yang di tangan wanita itu Dan dia juga bilang bahwa si wanita itulah yang terobsesi dengannya Tapi sepertinya si Yunabi tidak percaya Dan akhirnya dia pulang duluan tanpa diantara si babang pelebo ini Terus sesampai di rumah dia malah galau nih guys Dia bingung Perasaannya sedikit terlenat Tapi kepikirannya mengatakan bahwa si babang pelebo ini tidak cocok dengannya Dan dia merasa si babang pelebo ini hanya mempermainkannya Terus keesokan harinya Saat mereka berada di ruang studio Ada si Jiwon yang memuji si Yun Sol Dia merasa bahwa si Yun Sol ini memiliki kriteria wajah yang bagus Dan saat itu ada si Yunabi yang sedang memperagakan gaya yang diminta oleh si Bitna Namun karena si Yunabi tidak tahan Akhirnya dia terjatuh Dan saat dia jatuh babang pelebo ini langsung datang menolongnya guys Wah gercep banget nih si babang pelebo Eh si Yunabinya kaget dong Karena orang yang dia galauin malam itu ternyata menolongnya saat jatuh nih Terus si babang pelebo ini mengajak dia untuk makan bersama Terus sesampai di rumah saat si Yunabi membaca isi pesannya babang pelebo Dia sempat mengumpat dan mengatakan si Pak Jaun ini adalah pria pemurahan Dan tiba-tiba si babang pelebo ini malah menelponnya guys Nah disamping itu juga ada asisten profesor ini yang menawarkan pekerjaan paru waktu kepada babang pelebo Dan dia juga mengatakan bahwa pasangannya untuk bekerja itu adalah si Yunabi Dan kayaknya si babang pelebo ini akan mengambil pekerjaan paru waktu ini guys Terus disini ada adegan kiss dan adegan panas antara si Yunabi dengan si Pak Jaun Namun adegan ini hanyalah mimpi dari si Yunabi Jadi ini pertama kalinya dia memimpikan sebuah adegan erotis Wah ada apa dengan si Yunabi guys Nah disaat dia bangun ini juga dia kaget Ternyata dia sudah terlambat untuk masuk ke ruangan kelasnya Terus sesampainya dia di ruangan kelas Ternyata dia melihat ada satu jerawat yang timbul di dagunya Dan ini adalah pertanda bahwa dia itu datang bulan Dan si Yunabi juga melihat si babang pelebo ini ada di ruangan itu juga Dan disamping itu si Yunsol ini mendapat telpon dari lelaki yang dia tabrak saat di cafe itu Nah lelaki ini mengajak dia untuk bertemu Akhirnya si Yunsol punya kenalan baru guys Terus balik lagi ke si Yunabi dan babang pelebo nya Si Yunabi yang sedang datang bulan ini meminta tolong ke si Bitna Untuk mengantarkan dia sebuah pembalut Tapi ternyata si Bitna ini sedang berada di sebuah warung internet bersama temannya Dan karena si Yunabi bingung si Pak Jaun ada di sampingnya Terus dia sedang menahan nyari datang bulannya Akhirnya dia bersikap dingin kepada si Pak Jaun ini Terus saat si Yunabi presentasi juga dia terlihat tidak nyaman guys Karena dia merasa celananya itu sudah dibanjiri oleh datang bulannya ini Nah akhirnya setelah dia presentasi dia keluar dari ruangan ini Kemudian si babang pelebo ini mengikutinya dari belakang Dan akhirnya si babang pelebo ini tahu Sikap dinginnya itu gara-gara menahan nyari datang bulannya Namun di samping itu si Yunabi malah sedikit malu Karena orang yang dia suka itu yang melihat keadaannya saat datang bulan seperti ini guys Terus si babang pelebo ini menyelamatkan dia lagi Dengan memberikan jaketnya untuk menutupi datang bulannya si Yunabi ini Nah disini mereka mulai akar pelagi chattingan Terus saat mereka chattingan si Bitna meledeki si Yunabi Dan dia juga memperingatkan untuk hati-hati terhadap babang pelebo ini Lalu si Bitna ini juga mengajak si Yunabi untuk datang di sebuah acara Agar dia bisa membuktikan apakah si Yunabi ini Spesial di hatinya babang pelebo ini Kemudian si Yunabi ini lagi stalking instagramnya babang peleboi Dan dia melihat semua yang mau komen instagram babang pelebo ini adalah wanita Eh dianya malah jadi kesel lagi guys Kemudian ada karakter yang bernama Yoseho Dia ini menyukai si Yun Sol Dan dia juga ingin mengajak si Yun Sol dengan si Jiwan untuk ikut di acara mereka ini Dan si Jiwan sedikit kaget karena si Yun Sol ini mau ikut dengan acara ini Yang sebelumnya dia enggan mengikuti acara apapun di kampusnya Nah saat acara minum merepka ini terlihat si Yunabi datang Dan tiba-tiba ada pria yang gemuk yang menyuruhnya untuk duduk di sampingnya Dan si lelaki gendut ini sedikit cerewet Dia malah membahas bagaimana si Yunabi ini bisa putus dengan mantannya yang kemarin Wah ini temannya gendut-gendut cerewet negas Terus saat si babang peleboinya datang Tiba-tiba ada dua wanita yang menawarkan minum kepada si babang pelebo ini saat dia kepedasan Nah melihat ini hati si Yunabi sedikit kesel lagi Nah si lelaki gendut ini malah mengatakan hal-hal yang lain Yang membuat suasana semakin tidak enak guys Terus si Yunabi yang kesel dengan si lelaki gendut ini Pergi memilih sebuah minuman Nah disini babang pelebo membelikan dia sebuah minuman jeruk kesukaannya Saat mereka berbincang di luar si lelaki gendut ini datang lagi menghampirinya Terus dia malah mempertanyakan apakah si Yunabi ini ada hubungan dengan si Pak Jaun Karena dia melihat si Yunabi ini memperhatikan si Pak Jaun sedari tadi Lalu si babang pelebo ini malah menyangkalnya Dan mengatakan bahwa diantara mereka berdua itu tidak ada hubungan Setelah mendengar itu si Yunabinya merasa kacewa Akhirnya dia pergi ke toilet Dan di toilet ini si bina bilang Dia melihat si Pak Jaun ini benar-benar menyukai si Yunabi Dan dia juga menyuruh si Yunabi Untuk mengajak si Pak Jaun ini ke rumahnya Agar membuktikan apakah si babang pelebo ini benar-benar ada rasa kepadanya Dan di samping itu juga si babang pelebo ini sedikit menggertak si lelaki gendut ini Dan si babang pelebo ini juga bilang si lelaki gendut ini sengaja menjelek-jelekkan si Yunabi Karena si lelaki gendut ini pernah ditolak si Yunabi Terus sehabis dari toilet si Yunabi bilang Kalau si Pak Jaun ini terlalu ramah kepada semua wanita Tapi si babang pelebo ini disini malah mengalihkan pembicaraan mereka Selanjutnya si Yunabi ini mengajak teman-temannya untuk minum kembali di rumahnya Yang awalnya si Pak Jaun tidak ikut Karena si Yunabi yang mengajak Dia akhirnya ikut juga guys Terus sampai di rumah si Yunabi mereka membuat sebuah permainan Sebuah botol yang berputar Dan saat botol itu menunjuk salah satu diantara mereka Mereka harus berciuman Dan saat mereka asik Tetangganya si Yunabi datang untuk melabrak mereka Karena tetangganya merasa mereka itu terlalu berisik Kemudian si babang pelebo ini datang menghampiri si Yunabi Untuk menjelaskan ke tetangganya Wah si babang pelebo ini lagi-lagi menyelamatkannya Terus saat si Jiwan dan si Yun Sol terpilih untuk berciuman Si Yun Sol malah memilih untuk minum Dan dibandingkan untuk mencium si Jiwan Kemudian si babang pelebo ini terpilih untuk berciuman dengan si Yunabi Tapi si Yunabi langsung mengambil minumannya Yang artinya dia menolak untuk berciuman dengan si babang pelebo ini Terus ada si Jiwan yang sedikit kesal melihat si Yun Sol Si Yun Sol ini ternyata memiliki kenalan yang tidak diketahui oleh si Jiwan Terus saat teman-temannya pergi keluar Tiba-tiba si Bitna sadar Kalau si Pak Jiwan itu dan salah satu temannya tidak berada di sekitar mereka Terus si Yunabi mendengarkan suara aneh dari kamarnya Nah saat dia melihatnya ternyata ada dua temannya yang melakukan hubungan yang tidak senonoh guys Terus karena kedua temannya ini merasa malu Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi duluan Nah di saat si Yunabi ingin kembali ke rumahnya Dia melihat si Pak Jiwan sedang berciuman dengan perempuan lain Nah karena dia kaget melihatnya akhirnya dia sembunyi Tapi si babang pelebo ini melihatnya dari kejauhan Akhirnya dia menyuruh si wanita ini untuk masuk duluan Nah saat si Yunabi ini ingin masuk juga ke rumahnya Dia dicegat oleh si babang pelebo ini Dan si babang pelebo ini bilang kalau dia sebenarnya ingin berciuman dengan si Yunabi ini Dan si babang pelebo ini mencoba untuk menciumnya Tapi si Yunabi ini malah menolaknya Lalu setelah mereka bertatapan Akhirnya entah apa yang dipikiran si Yunabi Dia mencium si babang pelebo ini Apa yang akan terjadi selanjutnya guys Apakah mereka itu akan menjala di hubungan tanpa status Kita akan saksikan di episode selanjutnya Thank you for watching and see you on next video Bye 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 bye